Intro Halo guys, welcome back to Radius Electric Channel Nah pada video kali ini, saya mau bahas produk baru dari Hioki Kalau kalian ngikutin video ini, pasti kalian tau ya sebelumnya saya udah bahas produk Hioki yang baru juga Yaitu tipe FT-6061-50 dan tipe FT-6380-50 Nah sekarang juga, saya juga mau bahas alat Hioki yang tipenya itu belakangnya ada minus 50-nya Sesuai dengan judulnya, ini dia CM-3286-50 Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita ulas produknya Check it out Oke guys, sesuai dengan judul videonya ya Jadi sekarang ini saya mau bahas perbedaannya antara tipe yang dulu sama tipe yang sekarang ya Kalau tipe yang dulu kan namanya CM-3286-01 ya Nah sekarang ini muncul lagi tipe terbarunya Itu CM-3286-50 Dan kayaknya sih ini akan ada upgrade ya dari tipe sebelumnya Oke mungkin tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja nih kita unboxing untuk tipe yang barunya ya Oke sebelumnya, mungkin disini juga saya ada yang tipe yang lama ya Jadi untuk si kelas aja nih yang tipe yang lama nih kayak gini Mungkin kalau kalian belum lihat videonya atau cara penggunanya seperti apa Kalian bisa cek di link yang saya kasih ya Jadi nanti kita tinggal kan lihat aja nih cara pakainya kayak gimana Karena tangampir ini tuh bisa dibartikan tangampir dengan 1000 fungsi ya Karena parameternya itu banyak banget ya Ini sangat fungsinya nol sekali Karena bisa mengukur daya, arus tegangan, frekuensi, dan lain-lainnya Oke langsung aja kita unboxing ya Oke guys, ini sudah ada alatnya disini ya Kita langsung aja buka nih alatnya Ini ada apa aja di dalamnya Mungkin dari dusnya dulu ya Dari dusnya ini sama sih kayak yang sebelumnya ya Sama banget Nah mungkin cuma disini ada tambahan gambar ya disini Jadi dia bisa connect ke aplikasi juga sama dengan yang 01 Cuma harus menggunakan tipe Z3210 ya Channel kami juga menjelaskannya tentang fungsi dari wireless adapter Z3210 ini ya Dimana dia itu bisa connect ke aplikasi G-Nekros punya Yoki Atau bisa juga dengan fitur HID atau Human Interface Device punya Yoki Mungkin nanti kita langsung coba aja ya di alat ini Kira-kira kayak gimana tampilannya Ini juga untuk tasnya juga sama ya Nah ini di alat ini ada tangampirnya Kemudian tasletnya Terus juga ada manual book ya Manual book dan juga operating precaution ya Manual booknya ini ada dua versi bahasa ya Versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris ya Oke nah ini tipe yang baru Dan ini tipe yang lama Ini tipe yang baru dan ini tipe yang lama ya Bisa dilihat disini tidak ada perbedaan sama sekali ya Mungkin dari kata-katanya disini ada yang beda sih Saya lihat disini yang lama itu pakenya shift Lalu yang sekarang itu pakenya Fn ya Dan yang dulu ini pake bluetooth Jadi yang dulu itu bluetoothnya sudah include ya Sudah ada di dalam menu need Kalau yang ini kayaknya harus pake Z3210 ya Jadi ini kita harus bongkar dulu nih Kita harus bongkar dulu Mungkin langsung aja nih kita bongkar Nah bener aja ya Di dalam ini sama seperti tipe yang Miss 50 lainnya Pasti ada tempat untuk menaruh Z3210nya ya disini ya Nah kayak gini ya Jadi disini ada tempat untuk menaruh Z3210nya Kita coba aja nih Kita pasangin Z3210nya Saya juga udah ada disini Nah untuk pemasangannya sama ya Jadi sama seperti dongle pada mouse Jadi kayak gini ya Nah mungkin kalau kalian penasaran sama yang dulu bedanya apa ya Coba saya bongkar juga Nah kalau yang dulu ini gak ada ya Gak ada untuk slot bluetoothnya Jadi yang sekarang itu ada Kalau yang dulu gak ada Karena yang dulu itu sudah built in dengan main unitnya Mungkin itu ya perbedaan yang mencolok Antara tipe yang lama dan tipe yang baru Dan selain itu juga Kalau kita pake Z3210 kan Gak ada upgrade ya Jadi punya fitur HID yang dimana Yang dulu itu gak ada fitur HIDnya Atau fitur direct inputnya ini gak ada Nah fitur direct inputnya itu mungkin nanti saya jelasin Di next scene ya Nah jadi itu ya Kita bisa lihat bahwa Kedua tipe ini sama ya Tidak ada bedanya Baik dari tombol, fungsi Maupun dari bentuknya ya Jadi ini keduanya sama persis Cuma mungkin ada perbedaan di bagian adapter tadi ya Adapter bluetoothnya Dimana kalau 50 ini dia punya Z3210 Mungkin saya akan lebih banyak membahasnya disini ya Perbedaannya Nah sebagai informasi juga bahwa Fitur direct input ini sangat berguna sekali ya Dan ini fitur ini menarik sih buat saya ya Karena kalau kalian memiliki format laporan sendiri Baik itu dalam format Word, Excel maupun di bawah data lainnya Kalian bisa banget menggunakan fitur HID ini Atau direct input ini Karena nantinya Angka yang ada dalam alat ini Akan langsung ditransfer ke laporan kalian Baik itu dalam Excel maupun Word Seperti yang kita tahu ya Kalau kita menggunakan gene cross Tentu format laporannya sudah dibuat oleh Yoki Dan nanti akan transport ke dalam PDF Jadi kalian sudah punya dua opsi nih Kalian ingin menggunakan gene cross Atau ingin menggunakan direct input ke aplikasi pengolahan data Dan mungkin fitur direct input ini sangat berguna sekali ya Buat kalian yang sedang mengembangkan sebuah aplikasi Untuk penginputan laporan yang ada di tanggung amper ke aplikasi Bisa selesai aja Comment input atau protokol bluetoothnya ini Kalian masukkan ke pemerikaman kalian Dan kalian bisa langsung menggunakan fitur direct input ini Ke aplikasi kalian secara langsung Nah guys itu dia ya Perbedaan CM3286 yang dulu dengan yang sekarang Alias yang ada upgrade-nya ya Tapi secara overall sih atau kesimpulannya Sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya Selain daripada fitur bluetoothnya Yang sudah disematkan ke wireless adapter Z3210 Dan sebetulnya fitur Z3210 ini Semuanya sudah memiliki fitur SID ya Untuk tipe Hioki yang belakangnya itu ada minus 50-nya Mungkin kalian bisa cek di website Hioki ya Z3210 ini bisa dipakai di alat Hioki tipe minus 50 apa saja gitu ya Kan ada yang kayak kemarin ya Ada tang amper, satunya tang power Kemudian ada grounding tester Atau juga client tester dan lain-lainnya Mungkin kalian bisa cek ya Langsung di website-nya Hioki Jadi menurut saya sih itu ya kesimpulannya ya Jadi tidak ada perbedaan Baik dari sisi bentuk, parameter, fitur, tombol Kecuali daripada fungsi bluetoothnya ya Ada upgrade sedikit saja dari fitur bluetoothnya ini Kalau kalian memiliki pertanyaan, kritik maupun saran Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami Tanpentingnya kami setiap bulannya Insya Allah akan membuat video-video baru ya Kalau kalian butuh panduan-panduan terkait alat-alat tang amper seperti ini Atau yang lainnya juga kalian bisa langsung cek di video-video kami sebelumnya ya Karena banyak sekali sih kami tutorial-tutorial seperti itu Oke cukup sekian dari saya Dan salam radius